Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ustada Zulih Ustada Elif Di 6 Cerdas dan 6 Cendekian Hari ini kita ngapain Ustada? Hari ini kita akan belajar membuat plastisin Oh ternyata plastisin itu bisa kita bikin sendiri ya? Bisa dong Tapi bahan-bahannya kira-kira mudah nggak Ustada? Didapat di rumah? Mudah? Tentu sangat mudah Dan pasti sering kita temukan di rumah Oh ya? Apa itu Ustada? Yang pertama, minyak Dua sendok makan minyak Oke Dua cangkir tepung terigu Tepung terigu yang biasanya bikin kue itu ya? Nah, pasti benar Oh ya 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 Setengah cangkir garam Oke, garam biasa? Garam biasa Garam yang di dapur yang anak-anak biasanya lihat itu Yang biasa anak-anak temukan Mudah sekali ya Dan pewarna makanan Oke Nah, kalau pewarna makanannya ini bebas ya Ustada? Bebas, terserah anak-anak Nanti anak-anak bisa pilih sendiri sesuai dengan warna kesukaannya Lebih dari satu boleh? Boleh Yang terakhir Ini ada air panas Tapi hati-hati ya anak-anak ya Ketika kalian membuat air panasnya Soalnya harus ada bantuan dari orang tua Baik, hari ini langsung kita buat saja ya Ayo kita mulai Oh ya, jangan lupa siapkan tempatnya untuk adonannya Oke Kita mulai yang pertama Masukkan terigunya Selanjutnya adalah garam Dicampur gitu aja Nggak apa-apa Berikutnya adalah 2 sendok minyak Oke, sip Langsung saja dicampur jadi satu Sekarang kita siapkan tangan untuk menguleni Kita masukkan sedikit demi sedikit airnya ya Hati-hati ya anak dalam menggunakannya Sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan Iya, sesuai kebutuhan jangan banyak-banyak nanti lempek adonannya Nah, hati-hati menguleninya Untuk air panasnya Itu jangan panas sekali ya Tapi hangat Nanti bisa minta bantuan orang tua di rumah Tambah usai lift Nah, kita beri sedikit demi sedikit saja Oke Wow Lumayan ini ya Ada hangat-hangatnya Nah, kalau sudah rasa masih belum tercampur rata Mungkin ditambah lagi air panasnya pada ya Iya, betul Sampai adonannya kali seperti Kalau kalian di rumah bersama bundanya Bikin kue adonan donat atau apa gitu Nah, ini belum Nampaknya belum, usah lift Nambah air Lagi, usah lift Tetap hati-hati Hati-hati Jika anak-anak perlu memakai itu Sudah sarung tangan yang plastik itu boleh ya Iya, boleh juga Nah, ini sudah mulai Agak menyatu adonannya Nah, dikit-dikit aja dulu Untuk ngasih airnya Nah, ini sudah mulai Bercampur Seperti adonan kue Tambah lagi Oke, baik Sikit Kita tambah sedikit Seperti bikin kue di rumah Nah, pasti anak-anak suka ya Senang juga Kita belajar sambil bermain ya, usah daya Iya, betul Daripada kita beli sendiri plastisin Kita ternyata bisa bikin sendiri Di rumah Nah, ini sudah mulai kalis Mulai kalis Selain Agak berat Untuk nekan-nekannya Sudah kita belajar sambil bermain Kita bisa juga Olahraga tangan ini kira-kira, usah daya Oke, betul Olahraga tangan Ya, sudah lumayan jadi nih, ustadah Tinggal dipukul Biar tambah rata Nah, pokoknya bercampur Begitu ada Kalau semakin kalis itu Nanti semakin bagus Nah Tetap ingat selalu hati-hati Ya, betul Tetap hati-hati Sudah ini, ustadah Pakai tangan dua juga boleh Akan tidak mau dimakan Sudah Oke Nah, sudah Mulai jadi Ustaz Elif Sudah Ini adonannya Adonannya seperti ini ya Kira-kira anak-anak ya Kira-kira bisa kan anak-anak pastinya Ya, betul Nah, ini ya anak-anak Adonan ini Nanti kalian boleh tambahkan warna Bisa kalian bikin dua warna Tiga warna Satu warna Boleh terserah saja ya Nah, kalau Untuk menambahkan warna Misalkan Ustaz ini mau bikin dua warna Kita bagi dua adonannya Nah, seperti ini Ustaz Elif Bisa minta bantuannya? Boleh Oke Cara menyampurkan adonannya Dengan pewarna Kita buat seperti ini Terus kita Lubangi tengahnya Kita tesi saja Dengan pewarna Ustaz Elif Suka warna hijau ya Iya, Ustaz Elif Ncoba warna hijau Saya Zuli warna apa itu kira-kira? Warna pink Kesukaannya anak putri ini ya Oke Kita tambahkan Hati-hati Nah, kita uleni sekali lagi Habarnya jangan sampai cumpah ya Ustaz Elif Mungkin seperti ini dulu Iya, betul Nah, nanti Anak-anak mungkin tangannya agak kotor gini ya Tapi enggak apa-apa Enggak apa-apa Nanti bisa hilang pakai sabun Dicuci bersih Dicampur-campur aja Sampai merata warnanya Nah, sudah kelihatan warnanya Kalau kalian pingin Kalau kalian pingin mencampurnya rata Digini-ginin aja Diuleni Sampai semuanya Menjadi satu Satu Kalau sekiranya anak merasa Ini belum Kurang warnanya Hijau itu ya Hijau banget Mungkin bisa ditambahi lagi warnanya Oke Aku suka pink loh Ustaz Wah, bagus dong Ustaz Biasanya itu kesukaannya anak perempuan Iya Tapi anak-anak boleh kok Nambahin warna-warna Terserah Biru Orange Pokoknya ya Terserah anak-anak aja Sesukanya Tahu enggak Ustazah Iya Ini kayak adonan kue Iya Jadi kangen Saat-saat hari raya itu Ustazah Biasanya itu buat gue Sama kakak Sama orang tua Iya, betul Ustazah Rencananya kita mau bikin apa? Anak-anak bisa Nanti Ini dibentuk Buah Bunga Ataupun hewan Oh, berarti untuk tugas minggu depan ya Ustazah? Iya Untuk minggu depan Anak bisa mungkin dikumpulkan Ustazah ya Waktu pengumpulan buku Boleh Boleh saja kok Tapi jangan lupa Difoto dulu Oh iya Difoto sama anak-anak ya Hasil karyanya Sudah jadi ini kayaknya Ustazah Ustazah sudah merata ini wakilnya Jadi pink Jadi hijau Oke Nah ini bentuknya plastisin Yang kita buat hari ini Anak-anak bisa mencobanya di rumah Dan bikin Bentuk sesuai dengan Apa yang Ustazah tadi Sebutkan Wah Jadi bagus Ini bisa dihias di rumah Ustazah Iya betul Ustazah Nah ini anak-anak akhirnya Bagus bukan? Iya Ustaz Elif Apalagi warnanya Ustazah Pink Warna-warna kesukaan anak-anak ini sepertinya Ustazah Betul Baik Anak-anak jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya Tentu Selalu berhati-hati Dan dalam pengawasan orang tua Betul Ustazah Elif Cukup sekian kayaknya Ustazah Elif ya hari ini Terima kasih anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton